Beginilah kondisi pantai ujung pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur yang terus mengalami abrasi yaitu pengikisan garis pantai oleh gelombang laut yang mengakibatkan rusaknya keindahan pantai. Dan apabila hal ini terus dibiarkan, maka abrasi akan terus mengikis bibir pantai dan air laut bisa membanjiri daerah di sekitar pantai. Abrasi yang terjadi di pantai ujung pandaran yang merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kota Waringin Timur ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Akibat abrasi, pohon-pohon yang ada di pinggiran pantai sudah banyak yang rubuh karena tergerus gelombang. Dan dampak dari abrasi membuat terbentuknya tebing-tebing pasir di pinggir pantai. Bahkan pengikisan garis pantai akibat arus gelombang ini sudah mendekati beberapa bangunan yang ada di bibir pantai. Sebenarnya berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat mulai dari membuat tanggul darurat menggunakan karung-karung berisi pasir hingga membuat sabuk pantai. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena proses abrasi masih terus terjadi. Cama Teluk Sampit, Juliansah mengatakan Dalam mengatasi permasalahan yang ada pemerintah daerah akan membangun tanggul permanen sepanjang 100 meter di titik-titik yang rawan abrasi dan diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai 8 miliar rupiah. Untuk penanggulan ke depan itu sedang dilaksanakan pembangunan proyek tanggul penahan abrasi di mana proyek itu dianggarkan melalui anggaran provinsi yang saat ini masih dikerjakan. Mudah-mudahan ke depannya itu tidak terjadi lagi. Yang saat ini itu seperti pemikiran tanggul sehingga nanti di depannya itu seperti tanggul yang menahan gelombang. Meski keindahan pantai ujung pandaran mulai rusak akibat abrasi namun tingkat kunjungan masyarakat tetap tinggi dan diharapkan pemerintah secepatnya bisa mengatasi masalah yang ada sehingga keindahan pantai ini bisa terus terjaga untuk dinikmati para wisatawan yang datang. Mas Hud Padarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.